Seperti yang kita tahu saat ini perusahaan jasa pengiriman barang itu semakin banyak. Seperti misalnya si cepat, JNT, JNE, antaraja, ninja, dan lain-lain. Tapi sekarang saya tidak akan membahas satu persatu jasa pengiriman barang tersebut. Saat ini saya akan lebih membahas tentang layanan jasa pengiriman barang. Biasanya setiap perusahaan jasa pengiriman barang menyediakan beberapa layanan berdasarkan estimasi waktu pengirimannya. Seperti misalnya reguler, estimasi waktu pengirimannya 2-3 hari, next day 1 atau 2 hari, ekonomi 3-7 hari, dan lain-lain. Dan kita akan bahas satu persatu. Ketika misalnya kita belanja di Shopee atau Tokopedia, kan biasanya ada tuh jenis layanan pengiriman barang yang bisa kita pilih. Nah, agar kamu tidak bingung, ini dia penjelasannya. Pertama, ada layanan instan. Layanan instan ini bisa mengirimkan barang hanya dalam waktu 3 jam saja. Jadi, 3 jam itu dihitung sejak seller atau pengirim barang menyerahkan barang ke kurir. Jadi, saat seller melakukan pengepakan barang, itu tidak dihitung ya. Layanan ini hanya tersedia untuk pengiriman dalam kota dan hanya untuk kota-kota besar saja. Untuk jasa pengirimannya sendiri, di e-commerce biasanya ada Grab Express, Gosen, dan Shopee Express. Kemudian, yang kedua ada layanan Same Day. Layanan Same Day memiliki waktu estimasi pengiriman barang 6-8 jam. Setelah barang diterima kurir tentunya, layanan Same Day juga hanya tersedia untuk pengiriman dalam kota dan hanya untuk kota-kota besar saja. Untuk jasa pengirimannya ada Gosen, Grab Express, dan Shopee Express. Sedikit saran dari saya, agar pengiriman sesuai dengan estimasi, sebaiknya proses pembelian barang di e-commerce saat ingin menggunakan layanan instan dan Same Day sebaiknya dilakukan sebelum jam 12 siang. Karena, penjual butuh waktu untuk pengepakan barang dan kurir butuh waktu untuk penjemputan barang. Kemudian, layanan ketiga adalah Next Day. Untuk layanan Next Day tidak terlalu banyak jasa pengiriman yang menyediakan layanan ini. Dan yang paling populer untuk layanan Next Day adalah JNE. Layanan Next Day ini mengirimkan barang dalam waktu 24 jam. Seperti namanya, Next Day yang artinya besok. Jadi, jika kita kirim barang hari ini, maka paket akan sampai di tempat tujuan keesokan harinya. Layanan Next Day bisa digunakan untuk pengiriman dalam kota dan antar kota. Namun, biasanya hanya untuk kota yang satu provinsi saja atau kota yang dekat-dekat saja. Layanan yang berikutnya adalah layanan reguler. Layanan reguler ada di semua jasa pengiriman barang. Estimasi pengiriman barangnya sendiri biasanya 2-7 hari bergantung pada jauhnya jarak pengiriman. Ini adalah layanan untuk dalam kota dan antar kota. Bahkan di beberapa jasa pengiriman ada yang bisa keluar negeri. Layanan ini pastinya ada di setiap jasa pengiriman. Seperti JNE, JNT, POS, ID Express. Pokoknya di hampir semua jasa pengiriman. Selanjutnya, ada layanan ekonomis. Jadi, ini adalah layanan yang memiliki harga lebih murah ketimbang layanan reguler. Bahkan lebih murah ketimbang layanan lainnya. Untuk estimasi waktu pengirimannya 2-14 hari. Yang menyediakan layanan ini ada JNE, CCEPAT, JNT, Sopi Express, dan antar saja. Layanan ekonomis bisa digunakan untuk dalam kota dan luar kota. Dan layanan terakhir ada layanan kargo. Ini layanan yang biasanya digunakan untuk barang yang berukuran besar atau berat. Biasanya barang yang bisa menggunakan layanan ini barang yang memiliki berat minimal 10 kg. Selain itu, barang yang berukuran besar juga bisa menggunakan layanan ini walau beratnya tidak sampai 10 kg. Untuk layanan kargo bisa digunakan untuk dalam dan luar kota dengan estimasi pengiriman 2-14 hari. Untuk jasa pengirimannya bisa menggunakan JNE, JNT, wahana, dan secepat. Tapi ada juga beberapa jasa pengiriman yang khusus untuk mengirimkan barang berukuran besar. Seperti sentral kargo, kargo murah, wahana, dan lain-lain. Dan itulah beberapa layanan yang biasanya ada di jasa pengiriman atau yang sering juga disebut logistik atau juga ekspedisi. Ingat, waktu estimasi adalah waktu perkiraan ya. Jadi tidak mengikat, bisa lebih cepat, dan juga bisa lebih lama. Perlu diketahui juga, biasanya layanan-layanan tersebut di atas memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan jasa pengirimannya. Seperti misalnya layanan ekonomis, di JNE disebut JNE OK, di si cepat disebut si cepat halu, di JNT disebut JNT Ekonomi, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak perusahaan jasa pengiriman yang tidak disebutkan, dan jasa pengiriman yang tadi dibahas adalah jasa pengiriman yang biasanya ada di e-commerce-e-commerce. Dan itu saja, untuk video kali ini, semoga bisa menambah sedikit pengetahuan buat kamu tentang jasa pengiriman barang, dan agar tidak salah memilih layanan ketika belanja online. Terima kasih telah menyaksikan, saya undur diri, ciao.